Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Assalamualaikum, dari mana kamu, eh? Saya dari tempat ayah, Bu. Bohong. Kamu kira saya bodoh? Percaya aja apa yang kamu katakan. Justru saya dari rumah ayah kamu, tahu. Eh? Kamu dari biru iklan, kan? Memasang iklan tentang Andika. Eh? Iya, Bu. Orang ajar memang kamu sudah gila mempermalukan keluarga ini. Saya sudah tidak mau lagi mamak-mamak pergi. Kamu tidak boleh lagi menginjak rumah ini. Dan kalau kamu berani datang kemari dan merusak nama keluarga di sini, saya tidak akan segan-segan memasukkan kamu ke dalam rumah sakit jiwa. Ibu, jangan, Bu. Kasian, Kak Nisa. Perempuan seperti dia harus dikasih pelajaran. Supaya dia sadar siapa dirinya sebenarnya. Tapi ini kan bulan puasa, Bu. Kita tidak bisa mengusir orang seperti itu. Justru kita harus membantunya. Ini adalah tujuannya untuk membantu dia. Supaya dia sadar dan bisa menerima kenyataan. Sudahlah, kamu tidak usah ikut campur. Ini urusan Ibu. Ini harta benar kamu. Ini juga. Cepat tinggalkan rumah ini. Cepat. Sampang. Ada apa, Bu? Bawa wanita ini keluar dari rumah ini. Saya sudah tidak mau melihat dia. Tapi, Bu. Kamu mau turuti perintah saya atau mau saya pecah? Cepat! Ayo, cepat! Jangan paksa saya, Bu. Selamatkan. Tinggalkan pengusaha saya. Cepat! Cepat! Saya bilang jangan paksa saya. Kalian bisa mengusir tubuh saya, tapi kalian tidak bisa mengusir jiwa saya. Kalian baru bisa mengusir saya. Kalau tubuh saya sudah jadi mayat! Terus kepala, seretnya! Tidak! Bisa dekat! Tidak dekat! Bisa dekat untuk berbuat apapun untuk mempertahankan, Bu. Oh, misalnya. Maafkan saya, Bu. Saya tidak tega melakukannya. Apalagi, Ibu Anissa sedang berpuasa. Tidak! Tidak! Satam sok punya perasaan! Perempuan gak tahu malu! Biarkan dia di luar ini! Kalau kamu masih keras kepala, saya gak akan bukakan pintu! Dan kalau kamu tidak mau mengakui, dia sudah meninggal! Tidak Popeye. kita masih belum terlambat kalau kamu ingin membatalkan perjodohan ini tidak pak kamu ikhlas Lina ikhlas tapi kenapa kamu sedih Lina cuma berpikir apakah pantas di saat bulan ramadhan seperti ini kita menerima ramadhan orang kenapa tidak justru di bulan kuasa seperti inilah kita perlu mempererat silaturahmi orang datang melamar itu adalah silaturahmi pak apakah semua orang tua gembira kalau anaknya akan dilamar orang kenapa kamu bicara seperti itu Nina sudah lama Nina gak melihat bapak segembira ini Nina tidak ada yang dapat menandingi kebahagiaan orang tua saat anaknya akan dilamar orang karena sebagai orang tua itu merupakan suatu pertanda bahwa dia sudah berhasil membawa anaknya pada keselamatan itu apa kamu juga bahagia Nina tapi apa bapak tidak takut kehilangan Nina suami Nina pasti akan membawa pergi ke tempatnya dan bapak akan tinggal sendiri tentunya bapak akan bersedih Nina tapi kesedihan itu akan hilang kalau bapak tahu bahwa Nina berbahagia dengan suami Nina enggak enggak pak Nina gak akan pergi meninggalkan bapak Nina ingin bersama bapak jangan berkata begitu Nina cepat atau lambat manusia itu pasti berpisah karena manusia itu punya kepentingan berbeda-beda dan sudah saatnya Nina memikirkan kepentingan yang berbeda itu jangan hanya kepentingan bapak tapi Nina harus pikirkan kepentingan Nina sendiri yang penting jangan sampai perpisahan memutuskan tali sikatulah Nina kalau Nina pikir semua ini untuk kepentingan bapak semata Nina bisa menolak enggak pak Nina menginginkan penjodohan ini ini adalah kepentingan Nina Nina akan berusaha untuk mencintai Indra selamat datang di gugur kami bu maaf mungkin kurang layak untuk bu Indra dan na Indra rumah pasar cukup bagus sekadar buat tempat berteduh bu jangan lupa bu Indra terima kasih ya terasa lalu bu bagaimana perjalanan dari rumah kemari bu Nina mana? apa bu? Nina oh iya oh iya maaf bu Nina Nina iya pak ini bu Indra dan na Indra Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Min bagaimana sih? bagaimana sih? ini gak usah namin bu Indra Nina nama cantik pak ya oh bisa aja iya pak iya pak iya pak iya pak ah Nin iya pak sekarang Nina tolong siapin makanan buat berbuka puasa iya eh bu Indra suatu kehormatan yang tidak terhingga bagi kami seandainya bu Indra dan na Indra bersedia untuk berbuka puasa di rumah kami iya aduh ini baru calon ibu rumah tangga yang baik pak wak bisa aja bagaimana nih? ganteng kan orangnya? pokoknya kamu gak rugi deh si Indra itu di kampung wak banyak yang ngerebutin loh tapi dianya aja gak ngelayanin karena dia selalu setia sama kamu wak bisa aja masa orang baru kenal udah dibilang setia? memang kamu baru kenal tapi dia sudah kenal kamu sudah lama loh walaupun itu lewat foto dia juga sering minta diceritain tentang kamu sama wak itu beduk tuh sini pak bantuin ya lah biarinnya aja aku cik syukur ku banyak kerempuan amu ya Allah terima kasih kekuatan aku beri ayuh ya Allah ya Allah berikan aku perangsa aku bisa menjalankan puasa rumah tangga ini Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Hei, buat siapa makanan itu? Buat Bu Anissa, Bu. Sekarang kan beliau sedang berpuasa. Jadi beliau kan harus makan. Bawa kembali makanan itu. Jangan kamu coba-coba kasih makan dia ya. Tapi, Bu. Tidak ada tapi-tapian. Kamu mau dipecat atau mau nurut sama saya? Sana! Cepat! Ibu sudah keterlaluan. Tanissa kan bisa mati kelaparan. Mana mungkin? Seapas-apasnya orang satu hari gak makan, paling-paling juga pingsan. Lagian itu gak mungkin. Kalau dia lapar, dia pasti cari makan keluar. Begitu dia keluar, kita gembok pintu gerbang. Ayo, cepat. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.